Bintang Ducati Francesco Bagnaya punya kans menyegel gelar juara dunia MotoGP 2022 di Sepang akhir pekan ini Tetapi Peko tak mau lengah sebab segala kemungkinan bisa terjadi dalam Grand Prix Malaysia Finis ketiga dalam GP Australia minggu lalu cukup untuk membantu Francesco Peko Bagnaya merebut posisi puncak lesmen dari rider Yamaha Fabio Quartararo yang mengalami crash di tahap awal lomba Dengan 2 balapan sisa musim ini, Peko unggul 14 poin atas El Diablo Itu berarti GP Malaysia di sirkuit internasional Sepang akan menjadi match point pertama Ia bisa memastikan gelar akhir pekan ini, namun itu tidak hanya bergantung pada raihannya Tetapi juga hasil akhir yang didapatkan Quartararo dan juga Alex Espargaro yang berada di P3 Clashman Peko Bagnaya perlu tambahan 11 poin lagi atas Quartararo dan Espargaro serta Inia Basianini finish di belakangnya Meski demikian, sang rider tidak ingin kemungkinan itu menggaguh pikiran Bagi Bagnaya, hal terpenting adalah tetap fokus menghadapi balapan Walau Sepang cocok dengan motor Yamaha di masa lalu, beberapa bagian dari trek sepanjang 5,5 km tersebut juga menguntungkan Ducati Saya tidak sabar untuk balapan lagi di Malaysia Dibandingkan dengan Phillip Island, tempat kami berada akhir pekan lalu, suhunya akan jauh lebih tinggi Dengan cuaca tropis, sulit memprediksi apakah kondisi bakal kering ataupun basah Saya pastinya akan tetap tenang, di Australia, di mana kami memiliki lebih banyak masalah daripada di tempat lain Kami berjuang untuk kemenangan Di atas kertas, sepang trek yang jauh lebih bersahabat bagi motor kami, ia menambahkan Lantas bagaimana pendekatan akan dilakukan salah satu anak didik pembalap legendaris MotoGP Valentino Rossi tersebut guna menghadapi GP Malaysia? Kami memiliki semua kondisi untuk melakukannya dengan baik Kami kini di urutan pertama kejuaraan, kami harus fokus lebih dari sebelumnya, tutur baknaya Namun pendekatannya tidak akan berubah, kami harus melakukan pekerjaan kami dengan baik seperti biasanya, sehingga siap menghadapi belapan hari minggu Mark West bangga telah menyamai rekor Angel Nieto di MotoGP Australia akhir pekan lalu Presasi itu membuat manajer Repsol Honda, Alberto Puig, mengingatkan agar pembalapnya tak diremehkan Sirkuit Phillip Island menjadi saksi betapa rider 29 tahun itu sudah mulai kembali ke performanya, meskipun belum sampai ke level terbaik Daya juga tinggi ketika berduel dengan lawan yang lebih muda merupakan satu sinyal Ia pun mampu mengeber RC213V sekencangnya dengan pilihan sedikit beresiko, yakni ban belakang yang lunak Mark West seolah melepaskan beban yang dipikul dalam 2 tahun terakhir Juara dunia MotoGP 6 kali itu pun merebut posisi pertama dengan Alex Rins Yang sayangnya kalah dan harus diterima beringkat kedua Itu adalah podium yang ke-100 dalam karirnya di level premier Jika memperhitungkan dari debutnya di kelas 125cc pada tahun 2008 Mark West merupakan pemilik podium terbanyak ke-5 dalam sejarah kejuaraan dunia Grand Prix Rekor 139 kali podium juga dimiliki legenda MotoGP, Angel Nieto Saya telah meninggalkan semua di track dan saya menikmati semua overtaking Kami berkembang, tapi masih ada banyak pekerjaan yang diselesaikan Ujarnya dikutip dari Motosan Fantastis mencapai tonggak sejarah 100 podium di kelas premier Sebuah kehormatan berbagi posisi dengan Nieto, tapi kami masih belum selesai Mark West mengutarakan bahwa pencapaian tersebut sebagai sinyal bahwa Honda bergerak ke dimensi yang tepat Ia pun optimis menatap MotoGP 2023 Kami terus membaik, Honda juga bekerja dengan sangat baik Kami belum sampai puncak, tapi sudah bekerja keras untuk 2023 Hasil ini memberikan kami motivasi Itu membuktikan kepada Honda bahwa saya masih pembalap yang mampu memenangi juara dunia Saya gembira dengan podium ini Sangat berarti bagi saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya dalam musim sangat sulit Anda tidak bisa pergi dari neraka kejayaan dalam waktu singkat Sementara itu, Puig sangat menghormati dan menghargai kerja keras Mark West untuk kembali ke kecepatan sebenarnya Yang paling penting sekarang adalah melihat Mark Mark West dengan DNA sebenarnya Ini artinya berjuang untuk kemenangan Repsol Honda dan HRC gembira kembali ke bagian depan Ucapnya, kami tahu dia menderita Kami tak punya apapun melainkan respek dan penghargaan terhadap kerja kerasnya untuk kembali ke kondisi ini Dan penampilan di level sekarang, kami dapat menyaksikan semangat dan kemungkinan di track yang menuntut Untuk itu, kami lanjut bekerja memberikan moto terbaik di masa depan dan mengembalikan titel ke Honda Itu komitmen dan kewajiban kami sebagai perusahaan yang memimpin di dunia balap Selanjutnya, MotoGP akan bergulir di sirkuit Sepang, Malaysia Puig mengharapkan sukses kembali berpihak kepada pembalap andalan itu Ketika Anda punya pembalap seperti Mark yang kembali ke performanya dan jelas pembalap spesial Anda tidak bisa menyisihkan dari perhitungan Tidak mudah, tapi kami akan pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi Paling penting adalah kondisinya berkembang dan Honda memberi senjata Supaya dia bisa melakukan yang bisa dilakukan Pungkas Alberto Puig Dengan keunggulan 14 poin atas rival terdekat Secara matematis, Francisco P. Kobagnaya mampu memastikan gelar juara dunia MotoGP Pada Grand Prix Malaysia, Minggu 23 Oktober pekan depan Hasil finis P3 GP Australia Di belakang Alex Reins dan Mark Marquez Pada Minggu 16 Oktober Menempatkan pembalap tim Ducati Lenovo tersebut Kepuncak klesmen kejuaraan dunia MotoGP 2022 Untuk kali pertama Situasi tersebut tidak lepas dari kecelakaan Pada lap 10 yang dialami juara dunia bertahan Fabio Quartararo Yang sebelumnya memimpin klesmen Sejak usai GP Portugal 24 April lalu Setelah pengejaran panjang dari GP Portugal Merupakan putaran kelima Sedangkan GP Australia putaran ke-18 Bagnaia yang sempat tertinggal hingga 91 poin Setelah GP Jerman balapan ke-10 pada 19 Juni lalu Kini berbalik mengungguli El Diablo dengan 14 poin Dengan maksimal 50 poin yang tersisa di 2 balapan Bagnaia yang unggul 27 poin atas Alex Espargaro di P3 klesmen Akan menjalani match point pertama pada MotoGP Malaysia Di sirkuit Sepang Minggu sepekan ke depan Lebih lanjut Francesco Bagnaia tidak terlalu gembira Meski telah merebut puncak klesmen MotoGP 2022 Pembalap Ducati sedikit kecewa gagal menang di MotoGP Australia Raider Italia datang ke sirkuit Phillip Island Dengan perolehan lebih sedikit 2 poin dari Fabio Quartararo Dengan pembalap Yamaha Factory Racing memulai dari baris kedua Bagnaia pun terpacu untuk menang Namun motivasinya sedikit kendur ketika mengetahui El Diablo Tereliminasi Usai Kres Ia sempat berebut posisi terdepan dengan Alex Reins dan juga Mark Marquez Pada akhirnya Peko mesti mengakui kehebatan pembalap Suzuki di lap terakhir Karena main aman Ia pun finish di peringkat ketiga Saya gembira dengan kejuaraan Tapi tidak terlalu untuk balapan Semua berubah bagi saya ketika melihat Quartararo keluar Jadi saya sedikit kalem dan berpikir untuk tidak melakukan apapun yang bodoh untuk memenangi balapan Saya sudah membuat terlalu banyak kesalahan tahun ini untuk menambah lainnya lagi Ducati tidak pernah finish dengan baik di Phillip Island Kecuali pada era Galveston Peko finish tiga besar dengan susah payah mengelola ban Sisi kiriban depannya sangat aus Di Australia motor saya jelas kencang di trek lurus Tapi di sisa sirkuit berkurang Banyak bergerak dan sangat tidak stabil Bagnaia meninggalkan Australia dengan kedudukan berbalik Ia membuka gap 14 poin dari Quartararo Harapan untuk mengunci titel melambung ketika menatap MotoGP Malaysia Sekarang kami akan pergi ke Malaysia dengan trek bagus Di Sepang tidak akan mudah Tapi saya kira motor kami bisa lebih membantu di sana Saat diminta pendapat tentang kemunduran signifikan yang dialami musuh utamanya Quartararo, Peko menandaskan tidak bisa pejar banyak Sejujurnya saya tidak tahu apa situasinya Namun jelas bahwa dia berada dalam situasi sulit karena dia kompetitif Tapi dalam balapan dia punya masalah Dalam kualifikasi dia mengalami kesulitan untuk sampai posisi atas Yamaha memiliki beberapa masalah dalam balapan Saya tidak tahu apakah masalah pada ban Karena mesin mereka lamban Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka Pungkas Bagnaia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.